Tim Gabungan Pengawas Pangan Pemerintah Kota Sukabumi melakukan pemeriksaan produk-produk makanan yang tidak layak konsumsi dijual di pasar modern dan tradisional. Dalam pengawasan terhadap pangan ini dibagi menjadi tiga tim. Tim tiga dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi bersama Kepala Dinas Kesehatan Rita Neni di dua supermarket ternama di Kota Sukabumi. Menurut Fahmi, mendekati lebaran ini pengawasan terhadap peredaran distribusi dan persediaan pangan terus diperketat untuk antisipasi adanya pangan mengandung zat berbahaya beredar, kemacetan pasokan, dan aksi penimbunan. Secara rutin pengawasan dilakukan tidak hanya saat Ramadan sampai Idul Fitri saja, tetapi hari biasa pun pemeriksaan tetap dilakukan. Namun, bedanya pada bulan suci ini permintaan melonjak drastis. Beberapa produk makanan mulai dari ikan basah, daging, makanan dalam kemasan, baik plastik maupun kaleng, minuman serta parsel secara acak diperiksa oleh tim. Wakil Wali Kota Sukabumi menghimbau agar warga masyarakat harus lebih pandai memilih dan memilah produk makanan yang akan dibeli, terutama harus melihat batas tanggal kadar luarsa, serta tidak membeli kemasan yang sudah rusak. Konsumen juga harus diberikan pengertian kepada mereka, diinformasikan kepada mereka. Kalau membeli itu kan minimal mereka melihat dua hal, yang pertama kemasannya dilihat, yang kedua kadar luarsanya. Salah seorang warga masyarakat menyambut baik dengan pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama tim ini. Dirinya pun secara rutin berbelanja dengan mengecek batas kadar luarsa terlebih dahulu. Atau cara memilih barang yang bagus kayak gimana sih? Ya paling dilihat dulu expirednya, terus kan kayak merek-merek gitu, merek-merek yang udah naik tentunya, dan kita pilih itu harga juga sih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Rita Neni mengatakan, petugas Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda, Kota Sukabumi, tengah melakukan penelitian terhadap beberapa contoh makanan yang diambil dari beberapa pasar. Sebenarnya pada prinsipnya ini kan konteksnya pengawasan. Ada makanan-makanan yang kami curigai, misalnya perubahan bentuknya, perubahan warnanya, kita ambil, kita beli, kita beli untuk lakukan pemeriksaan lagi. Warga di Himbau untuk selalu waspada terhadap peredaran makanan kadar luarsa, terutama menjelang Idul Fitri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.